Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan saat perang melawan pandemi COVID-19. Upaya perlindungan dilakukan pemerintah secara maksimal agar tidak ada lagi nakes yang menjadi korban. Kelengkapan alat, fasilitas kesehatan, hingga insentif juga diklaim sudah dipenuhi. Bahkan prioritas vaksinasi juga ditujukan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan. Meski begitu, sebagian pihak menganggap jika kondisi tersebut belum cukup karena masih tingginya angka kematian nakes akibat beban kerja yang cukup tinggi. Bagaimana memahami kondisi dilematis seperti ini? Apa strategi lain yang disiapkan sebagai langkah mitigasi guna menekan tingginya angka kematian tenaga kesehatan? Bergabung bersama kita, dua orang narasumber dari luar studio lewat sambungan Zoom. Yang pertama, Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Selamat malam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, kita juga masih menunggu untuk terhubung dengan Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS untuk juga bergabung malam ini dengan kita. Tapi sembari menunggu, saya langsung ke Prof saja untuk bicara lebih lanjut soal topik kita malam ini. Prof, sehat ya Prof ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi sehat dan terus bertahan dengan kondisi yang tidak menentu seperti sekarang. Bicara kondisi, Prof, bagaimana kita bisa memahami kondisi dan situasi hari ini? Kasus terus bertambah dan juga ancaman kematian nakas juga tinggi. Kemarin data per Desember dikatakan ruang ICU dan juga isolasi juga semakin kritis di sejumlah provinsi. Apa yang terjadi sebenarnya, Prof? Ya, memang benar bahwa terjadi kenaikan jumlah orang-orang yang terinfeksi, kemudian yang masuk perawatan, yang masuk ICU. Namun, kita juga harus melihat kita dunia. Dunia itu menunjukkan bahwa walaupun penduduk kita nomor 4 dari seluruh dunia setelah China, India, Amerika, kemudian Indonesia, namun jumlah kasus kita di internasional itu pada urutan ke-20. Jadi tidak terlalu buruk. Oke, sampai kapan? Ya, silakan, Prof. Ya, namun kenyataannya sekarang itu kan dari sisi dunia. Tapi yang penting kebetulan kita kan ada di Indonesia. Ya, masalah kita bagaimana? Masalah kita adalah persentase kasus yang positif mingguan itu selalu di atas 20% rata-rata untuk Indonesia. Itu sesuatu yang amat serius. Karena berarti penularan terjadi lebih mudah, jauh lebih mudah daripada minggu-minggu sebelumnya. Jadi memang kita harus lebih hati-hati. Oke, artinya fatality rate yang sekarang ini sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Dan sampai kapan kemudian, Prof, kita bisa diberikan narasi bahwa kondisi kita walaupun di posisi 20, tapi ini kalau terus terjadi, kalau semua protes ataupun juga protokol kesehatan yang diterapkan ini hanya sebagai jargon saja, tidak menutup kemungkinan kalau kondisi ini akan terus terjadi eskalasinya? Ya, benar. Terus terjadi, mau tidak mau, senang nggak senang. Artinya pemerintah kita semua harus menyiapkan agar rumah sakit terujukan ditambah, agar bed di rumah sakit terujukan ditambah, agar ICU ditambah, agar nakepnya yang kerja di rumah sakit terujukan ditambah agar APD-nya, kemudian obat, reagensia, semuanya ya harus ditambah secara berkala. Itu memang harus demikian. Belajar pengalaman baik dari Itali, dari Spanyol, dari Perancis, dari Inggris, juga dari Amerika, dan dari banyak negara lain memang demikian. Oke, Prof, kita fokus kepada bagaimana perlindungan yang diberikan kepada tenaga kesehatan saat ini. Kondisinya memang kita tidak bisa menutup mata, bahwa sampai hari ini sudah 500 lebih begitu ya, dan kemarin saja di Desember itu ada 100 lebih nakes yang gugur begitu dalam berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kemudian memahami rasio tenaga kesehatan baik dokter atau perawat, mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis, dengan pasien yang ditangani. Ini berapa banyak perbandingannya, kalau dari data yang Anda punya? Ya, begini, kalau dari, yang saya punya adalah data berapa yang meninggal, asal sebagian besar dari dokter umum, ada juga yang spesialis, dan beberapa guru besar, dan beberapa orang yang bekerja di rumah sakit rujukan, sebagian lagi tidak bekerja di rumah sakit rujukan. Artinya, juga kita harus lihat pembanding di beberapa negara lain memang rata-rata di atas 10 persen dari jumlah total yang terinfeksi itu berasal dari tenaga kesehatan. Dan untuk melindunginya ada tiga cara, jadi pertama dari teknis administratif, selain juga dengan APD-nya, juga dengan teknis itu misalnya ventilasi, kemudian bagaimana menyaring partikel udaranya, kemudian kalau mengenai administratif itu, bagaimana cara mengenai ruangan untuk APD-nya, bagaimana kalau waktu sholat, bagaimana waktu makan siang, itu harus pengaturan, dan juga bagaimana orang kalau masuk rumah sakit itu harus diperiksa apa saja, selain tiba ratur, apakah harus diwawancara mengenai ada riwayat panas tidak, nah itu semuanya untuk menjaga agar nagesnya terlindungi. Dan juga yang penting adalah seriase di tempat masuk, di GD COVID. Karena di situ ternyata beberapa kali di beberapa rumah sakit itu tes awalnya kurang canggih, kurang sensitif. Jadi sudah, oh ini nggak sesuai dengan COVID masuk ruang rawat biasa non-COVID. Ternyata setelah beberapa waktu, kemudian terbuktif bahwa pasiennya adalah pasien COVID. Nah selama beberapa hari rawat non-COVID ini kan bisa menelarkan ke perawat, ke dokter, dan juga ke tenaga administratif yang lain, yang ada di ruang rawat non-COVID. Jadi memang semua harus dilindungi. Oke, itu secara teknis saya butuh pendegasan sebelum lebih lanjut. Prof, betulkah kemudian jadwal atau sif yang terlalu panjang, yang diberikan kepada nages ini menjadi satu persoalan tersendiri, sehingga kemudian beban kerja yang tinggi, baik secara mental dan fisik ini juga mempengaruhi terhadap kesehatan, sehingga tingkat kematian terhadap nagesnya tinggi. Dan nanti juga saya akan konfirmasi ke Ibu Neti, bagaimana Anda melihat situasi seperti ini, konteks dari perlindungan terhadap tenaga kesehatan apa seharusnya mitigasi yang dilakukan. Kita akan kembali, usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan Prof Zuber, dan juga bergabung Bu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS. Sebelum ke Bu Neti, saya ke Prof Zuber dulu. Prof, betul kemudian bahwa ada faktor kelelahan akibat oversif yang dijalani oleh tenaga kesehatan, sehingga kemudian ini juga membuat tenaga kesehatan ini rentan tertular, dan berujung kepada tingginya juga angka kematian tenaga kesehatan. Bagaimana memahami ini, Prof? Ya, kalau masyarakat ambil, kemudian pada jalan-jalan keluar, kemudian tertular, masuk ke rumah sakit, sehingga rumah sakit makin padat, nah itu tentu dokternya menjadi lebih capai ke lebih banyak pasien. Terus kita menunggu tambahan dokter belum hadir, jadi memang harus ditambah tenaga kesehatannya agar longgaran sedikit tentu akan capai. Kalau capai, tentu menjadi kurang waspada. Kalau kurang waspada, maka lebih mudah tertular. Kalau tertular, ya bisa sakit, bisa meninggal. Jadi memang itu serba tidak mudah. Dan pada minggu-minggu ini makin naik terus. Jadi persentase kasus positif mingguan itu selalu di atas 20% untuk Indonesia. Itu amat-amat mengkhawatirkan. Oke, Prof, kalau boleh tahu satu nangkes itu bisa melayani berapa pasien, Prof? Kondisi saat ini? Oh, iya. Pada prinsipnya semua nangkes yang di rumah sakit masih cukup sekarang. Namun begitu mulai penuh, dan kita kan sudah atur. Jadi gantian, jadi tidak ada terus di ruangan di tempat pasien. Jadi pergantian ada di sana. Dan saat ini masih bisa diatur sehingga masih kurang dari 40 jam per minggu. Namun kadang-kadang saya lihat ada juga, kan nangkes tidak hanya dokter. Perawat juga harus diatur supaya tidak lebih dari 40 jam seminggu. Yang ini kadang-kadang tidak mudah. Oke, tapi kalau kita melihat gambaran situasi dengan angka yang terus eksponensial terjadi, tentu hal-hal ini perlu menjadi kewaspadaan tersendiri. Saya ke Bu Neti dulu. Bu Neti, bagaimana kemudian kita bisa melihat kondisi hari ini? Kalau diparalelkan dengan konteks melindungi tenaga kesehatan, sudahkah maksimal apa yang dilakukan pemerintah saat ini? Ya, sebetulnya kita perlu melihat dari dua perspektif ya. Karena kalau kita bicara tentang usulan dari pemerintah melalui Pak Doni sebagai Ketua Satgas, perlu ada libur, termasuk juga ada pengaturan untuk shifting tenaga kesehatan. Saya setuju ya, pada titik itu setuju. Artinya kita perlu juga memberikan sebuah relaksasi dalam konteks bagaimana pemerintah memberikan kebijakan yang berpihak kepada nangkes. Namun tentu saja, situasi seperti ini kan terjadi di titik hilir ya. Artinya begini, ini adalah situasi yang memang terdampak dari kebijakan di hulu. Jadi maksud saya, saya ingin mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan kita tentu saja harus memotret semua sisi. Kenapa kemudian saya katakan seperti ini? Karena kalau kita mau jujur, ekosistem lingkungan kerja para nangkes ini nggak semuanya kondusif ya. Jadi artinya ada lingkungan yang memang tingkat keamanannya kurang, seperti itu. Nah hal seperti inilah yang menurut saya harus dipotret secara menyeluruh, apalagi hari ini kita punya menkes baru. Ini tentu menjadi batu ujian yang pertama bagi menkes untuk membenahi seluruh kebijakan penanganan pandemi dari hulu ke hilir, seperti itu. Termasuk juga tadi Prof. Zubairi mengatakan bahwa jumlah nangkes kita oke lah sekarang masih cukup memadai. Tapi kalau kita mau jujur, rasio nangkes kita, rasio dokter kita dengan jumlah penduduk ini kan sangat timpang ya, sangat jauh seperti itu. Termasuk juga ketersediaan tempat tidur. Ini seringkali dibahas dalam rapat-rapat Komji 9. Nah jadi artinya ini menjadi satu momentum bagi pemerintah untuk memotret keseluruhan. Apa sih yang menjadi permasalahan di titik hulu yang kemudian berdampak pada titik hilir? Kan kita pernah mendapatkan kabar bahwa ada nangkes yang menggunakan APD dari jas hujan dan sebagainya. Nah itu kan artinya kita harus mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan itu jangan reaktif ya. Jangan setelah kemudian banyak korban berjatuhan baru kemudian direspon. Sejak awal itu harusnya sudah mulai dipikirkan oleh pemerintah. Termasuk pencairan insentif buat nangkes kan itu juga ada sengkarutnya. Nah kita berharap bahwa ini harus dibenahi satu persatu dan bahkan secara simultan ya. Oke, apa solusi yang ditawarkan untuk memintigasi situasi seperti ini? Yang Anda bilang dari hulu ke hilir ini sudah harus memang dibedah satu persatu begitu? Ya tentu saja hari ini ketika Pak Doni Munardo mengusulkan seperti itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus segera melakukan koordinasi ya dengan berbagai pihak seperti itu. Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang moralitas tenaga kesehatan, ini perlu dukungan semua pihak ya. Seperti misalnya kalau kemudian mereka perlu istirahat ya dan kemudian jarak tempuh rumah sakit dengan tempat tinggal mereka atau tempat pos mereka berjauh, tentu ini kan melibatkan misalnya ya PHEI, PHI, perhimpunan pengusaha perhotelan misalnya seperti itu, PHRI. Yang itu juga harus melibatkan pemerintah daerah. Nah sejauh mana kemampuan komunikasi dan juga koordinasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan seperti itu. Tapi artinya kita ingin, ini kan awal 2021 kan gitu, jadi artinya ya sekarang lah saatnya gitu. Bagi Menkes untuk kemudian memotret situasi nakes yang hari ini sebetulnya kan kalau kita sering bilang garda terdepan, padahal kan sebetulnya garda terdepan ya masyarakat itu sendiri ya, nakes menjadi benteng terakhir. Nah sebetulnya seperti itu. Nah tapi kan hari ini ketika kita bicara tentang benteng terakhir, toh akhirnya dengan kasus yang eksponensial yang menjadi harapan masyarakat, begitu juga pemerintah adalah nakek. Nah oleh karena itu saya ingin bahwa hari ini kita punya tanggung jawab yang sama besar untuk membangun kebijakan kesehatan nasional yang berkeadilan gitu. Jadi artinya sarana-prasarana, kemudian juga kapasitas layanan kesehatan, ini kan semuanya saling terkait satu sama lain, tidak bisa hanya kemudian kita bicara nakesnya saja. Nakes bisa bertahan kalau kemudian tadi lingkungan kerjanya kondusif, ekosistemnya kemudian mendukung, kan begitu ya. Nah termasuk bagaimana pelindungan negara terhadap nakes ini juga ditunjukkan kapan mereka harus tes, seperti apa pelindungannya, jaminan kesehatannya, insensifnya, seperti itu. Nah seperti ini ya menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, saya terakhir ke Prof Zubair. Prof, bagaimana kemudian mewujudkan atau possibility dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Neti, bahwa rencananya ada wacana juga untuk membentuk badan perlindungan tenaga kesehatan. Ini seberapa mungkin akan dimulai Prof di 2021 ini? Ya itu kan sekarang Indonesia pada angka sekitar 700 ribuan, tidak bisa dihindari akan naik terus, satu saat bisa, satu juta bisa lebih. Nah pada waktu itu kan setiap kali harus tambah-nambah terus. Jadi artinya monitor evaluasi harus ketat, kemudian secara berkala minggu, dua minggu, paling lambat tiga minggu sekali harus ditambah. Fasilitasnya maupun nakesnya maupun juga bagaimana kondisi para nakesnya jangan sampai ketapean sehingga kurang waspada, sehingga mudah tertular. Jadi ini memang masalah yang akan terus ada dan makin lama makin berat. Tapi itu terjadi di semua negara, di semua negara dia sebagian atau bisa dikatakan di sebagian besar negara mengalami masalah ini mengenai kekurangan tenaga kesehatan, mengenai ruang rawat inap. Namun tolong diingat bahwa dokter itu ada berbagai, ada yang bekerja di ICU di mana amat mudah terjadi penularan karena melakukan tindakan-tindakan. Demikian juga yang memeriksa swab itu juga berisiko tinggi. Kemudian yang kelompok kedua yang ada di ruang rawat COVID yang biasa, itu juga risiko. Kalau tadi amat tinggi, ini tinggi. Kemudian para dokter yang berprasek untuk mengobati penyakit yang lain itu juga ternyata berisiko karena ternyata beberapa pasien yang sedang berhadapan dengan dokter itu ternyata mengandung virus yang bisa menularkan ke dokternya tanpa diketahui oleh dokter, tanpa juga pasiennya merasakan. Dan yang keempat adalah kelompok dokter yang tidak bekerja di layanan kesehatan. Karena itu kita masih bisa merekrut ke depan tenaga kesehatan-tenaga kesehatan yang bekerja di luar layanan kesehatan untuk membantu di ruang rawat COVID yang amat sangat kita harapkan. Oke, baik Prof. Kita berharap evaluasinya akan terus berjalan paralel juga dengan apa yang ditawarkan oleh Ibu Neti tadi bahwa ada solusi-solusi dari hulu keli-hilir yang juga harus diterapkan sehingga kemudian bisa menekan terus angka penularan karena memang kita tahu bahwa sampai saat ini publik masih menilai bahwa protokol kesehatan ini masih sebagai formalitas saja jangan ada anggapan lagi seperti itu agar kemudian masyarakat kita bisa terlindungi. Masih panjang kerja kita semua untuk ini, tidak hanya tenaga kesehatan tapi juga masyarakat itu sendiri. Terima kasih Prof. Zubairi sudah bergabung dan Ibu Neti sudah bergabung. Waktu kita singkat sekali, kita kembali berbincang di lain waktu.